Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam wa'ala surahfil ambiya ibalmur salim wa'ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa'ala alihi sayyidina Muhammad. Yang kami hormati, kami banggakan keluarga besar Padang TV, kemudian Pak Helmi Yahya, kemudian pimpinan Padang Espres dan Posmetro, Bapak-Ibu sekalian yang hadir di masjid yang luar biasa ini. Ini masjid Pak Ustadz, belum jadi dia sudah jadi ikon Pak. Belum jadi dia, baru 60 persen-70 persen, dia sudah jadi ikonnya Kota Padang. Alhamdulillah luar biasa. Dan mudah-mudahan menjadi tempat kita beribadah dengan lebih baik dan nyaman. Bapak-Ibu sekalian, saya menyampaikan permohon maaf dan salam dari Bapak PLP Wali Kota, karena tadi siang mendadak beliau tugas kerja Jakarta, sehingga tadi sianglah kami setersore, dapat tugas untuk mengakhir beliau. Salam hangat dari beliau, dan beliau juga menyampaikan selamat tahun untuk Padang TV yang ke-14. Kemudahan Padang TV makin jaya pada masa yang datang. Bapak-Ibu sekalian, kalau ulang tahun seperti ini, Pak Ustadz nanti mungkin Pak Ustadz bisa ulas sedikit. Saya ingat sebuah cerita yang saya baca dari beberapa jurnal. Konon di jauh di atas kita sana itu ada dua ruangan. Ada dua ruangan, satu ruangan itu dipenuhi oleh malekat yang semuanya sibuk. Jumlah malekatnya cukup banyak. Mereka sibuk mencatat, menulis, membuat list, mendaftar, mendata, dan segala macam. Semua malekat di situ sibuk semua. Kemudian di sebelahnya, ada ruangan juga. Sama besar ruangannya, tapi hanya diisi oleh, dihuni oleh, satu malekat saja. Malekat itu nggak sibuk? Lebih banyak santainya. Hampir nggak ada kerjaan. Saya ingin share saja Pak. Jadi Bapak-Ibu tahu, ruangan pertama adalah ruangan tempat malekat mencatat semua doa kita, semua request kita, semua permintaan kita, semua permohonan kita. ingin kaya, ingin punya anak, ingin dapat jodoh, semuanya dicatat di sana. Sehingga semua malekat sibuk di situ. Tidak ada satupun permintaan kita yang tidak direspon oleh malekat. Kemudian ke sebelah, ruangan yang sepi, yang hanya diunilah satu malekat. Bapak-Ibu tahu ruangan apa itu? adalah ruangan malekat mencatat rasa syukur kita. Nah inilah perumpamaan tadi yang Ibu Ujiam sampaikan. Kemudahan kita, para Mbivi yang sudah survive selama 14 tahun ini, tidak lupa bersyukur kepada Allah SWT, sehingga kedepannya makin jaya. Janganlah kita hendaknya masuk ke golongan orang yang berada di ruang kedua tadi, yang tidak pernah bersyukur kepada Allah SWT. Sesuai dengan kalau saya menyebutnya makin inspiratif, ini adalah tagline. Kalau boleh saya tambah nih Pak, Bu Ujiam, makin inspiratif dan inovatif. Karena kalau Bapak hanya berinspirasi saja, itu mengundang orang untuk berpikir. Tapi kalau misalnya inovatif, itu datang dari dalam. Pada hari ini, media, digitalisasi itu close to innovation. Kalau Bapak Ibu tidak punya inovasi, maka akan tenggelam. Begitu banyak sekarang perusahaan yang collapse. Tetapi dia bisa bangun lagi karena inovasi tadi. mencoba mencari sumber lain. Mohon maaf, Bapak Ibu contohnya adalah PT.Pos. PT.Pos kita. Dulu saya waktu kuliah, dikirimin uang oleh orang tua, pakai wesel Pak. Mungkin Pak Ustadz belum mengalami. Saya pakai wesel. kemudian kalau ingin berita cepat, itu namanya teleponnya interlokal. Ngantri, Pak. Bapak Ibu kemudian, kalau tidak ada jawaban dari orang tua, kita kirim telek. Telegram namanya. Pada hari ini, tidak lagi seperti itu. hari ini kejadian langsung bisa diliput dan di live oleh semua mata. Semua orang. Nah, karena itu PT.Pos sudah kehilangan pangsa yang sebenarnya. Tapi pada hari ini mereka luar biasa. Mereka segera bermigrasi, mencari peluang yang lain dan luar biasa dan mereka tetap survive pada hari ini. Parang TV tadi saya terbincang dengan salah satu kru-nya luar biasa juga. Mengedepankan yang saya sebut dengan sense of belonging, rasa memiliki dari dalam. Itu yang luar biasa. Sehingga kalau sakit satu, sakit semua, susah satu, susah semua. Nah, ini ini yang jarang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lain. Ini yang membuat kita tetap survive. Dan mudah-mudahan Padang TV tidak saja menjadi media untuk sosialisasi, menyampaikan informasi-informasi penting, tapi juga sekaligus bisa mencerdaskan dengan memberikan berita yang berimbang, informasi-informasi yang valid. Karena kawan-kawannya ada, ada pada Express, ada Post Metro, itu luar biasa. Dan mudah-mudahan pada hari ini, di ulang tahun yang ke-14, makin inspiratif plus makin inovatif, mudah-mudahan Padang TV makin jaya pada masa yang datang. Mudah-mudahan insyaAllah. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada yang kurang, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kadis Kominfo, Bapak Dr. Rudi Rinaldi. Syukaran jazilah, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Hilman Fauzi yang sudah memimpin doa dan juga tasyakuran sekaligus mahasabah pada malam hari ini. Semoga ada hati yang tergugah, ada jiwa yang tersadarkan, ada hati yang kebalik pada Allah SWT. Hadirin yang berbahagia. Demikianlah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini dibalasi pahala oleh Allah SWT. Akhirnya, sebagai penutup simpulan pengajian kita hari ini, yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah. Namun, yang terbaik menurut Allah SWT itu adalah kebaikan yang sebenarnya. Akhirnya, saya Oktavril Fubyansyah, peserta kuryat bertugas, pamit undur diri. Terima kasih kepada Ustaz Hilman Fauzi, para direktur dan juga manager, juga Kadis Kominfo, Jumaat yang sudah hadir. Semoga langkaan kaki, ayunan tangan kita menjadi amal ibadah di hari ini. Wabila'i taufik wal hidayah, waridawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.